10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan dimulai dengan terbenamnya matahari di hari ini, yaitu malam ke-21. Ada 5 perkara yang bisa membantu kita untuk benar-benar memanfaatkan 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini dengan baik dan semoga dengannya kita menjadi hamba-hamba yang beruntung. Hal yang pertama adalah berlepas dirilah dari kekuatanmu. Karena sesungguhnya tidak ada satupun hamba yang dapat mengucapkan satu tasbih, dapat melakukan satu rukuk, dan bahkan dapat membaca satu ayat kecuali semuanya atas bantuan dari Allah SWT. Perhatikanlah apa yang kita baca dalam sholat kita. Dalam setiap rakaat kita mengatakan, Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka sandarkanlah segalanya kepada Allah SWT. Mintalah pertolongan kepada Allah SWT. Berbanyak doa kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan taufik dan menolong kita dalam melakukan ketaatan di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, lakukanlah amalan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini, di mana amalan tersebut adalah amalan yang mungkin saja tidak bisa kita lakukan di sepanjang tahun yang lainnya. Dan jika jiwa kita mengajak kita untuk bermalas-malasan, maka ingatkan jiwa kita bahwa satu jam kita gunakan beribadah di Laylatul Qadar yang itu terdapat di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini, itu lebih baik daripada 83 tahun lebih. Subhanallah. Yang ketiga, jauhkan dirimu dari duduk-duduk di majlis-majlis yang tidak memberikan manfaat atau yang melalaikanmu dari ibadah kepada Allah SWT. Dan gunakanlah sebahagian besar waktumu untuk berkhalwat, menyendiri bersama dengan Allah SWT, baik itu di masjid atau di rumahmu. Berbanyaklah untuk menyendiri bersama dengan Allah SWT dengan zikir dan mengingat Allah SWT. Yang keempat, lakukanlah ibadah dengan berbagai macam bentuknya, antara bacaan Al-Quran, kemudian solat, doa, zikir mutlak, memikirkan ni'mat-ni'mat Allah SWT dan segalanya. Jangan terfokuskan dengan satu ibadah sehingga membuat kita menjadi futur dengan ibadah tersebut dan menjadi malas dengan ibadah tersebut, menjadi bosan dengan ibadah itu. Tapi lakukanlah ibadah dengan berbagai macam bentuknya, sehingga kita tidak akan bosan dengan satu jenis ibadah saja. Dan yang terakhir, yang kelima, jika Allah SWT membantumu dengan satu jenis ibadah dari ibadah-ibadah yang lainnya, maka berhati-hatilah, jangan sampai anda merasa ujub dan bangga dengan apa yang anda lakukan. Karena itu akan justru menghapus amalan-amalan yang telah kita lakukan. Ingatlah bahwa di dunia ini masih sangat banyak hamba-hamba Allah SWT yang sangat lebih rajin daripada kita, lebih bertakwa daripada kita. Dan yang dinilai adalah bagaimana Allah menerima, bukan bagaimana banyak ibadah yang kita lakukan tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Warakallahu fikum.